untuk bikin template kita bikin dulu disini misalnya layout ya layoutnya disini kita bikin kemudian nah kan gini ya jadi kita punya 3 div header, content, sama footer gitu ya nanti kan content kita adanya disini kan di tengah sini ya nah dia bilang disini dia bilang replace gini ya oke nah jadi kita nanti akan mereplace content kita disini nah kemudian view-nya kan sudah ada ya nah disini kita kasih nama fragment view kita kan yang form ini misalnya form itu nah disini ya jadi itu nanti si content ini akan dimasukin ke dalam ke dalam yang tadi nah satu lagi kita coba aja bikin yang list list gini ya list nah kemudian yang kita modif nanti di peserta HTML controller ini jadi waktu disini daftar peserta nah yang kita masukkan kesini jangan model tapi model and view jadi kita mau menyebutkan view name-nya oke nah disini add object ganti ya kemudian kemudian m set view name view name-nya tadi apa layout ya oke kemudian m set nah variable si content-nya ini lah okay ok dua dua Those Oh, dia pakai interceptor. Jadi, di sini tetap. Tadi dia sebelumnya. Oke. Nah, di sini tetap tidak ada perubahan. Kita undo lagi. Oke. Nah, dia bikin interceptor. Interceptor kita bikin di sini. Terima kasih. Default layout. Nah, default layout-nya tadi apa? Layout ya. Tribute name, view. Kemudian. Nah, gini ya. Ini view. Di sini. Oke, view. Nah, kalau sudah kita daftarkan si interceptor tadi di konfigurasi web. Oke. Add interceptor. Add interceptor. Oke, sekarang kita tes. Ini. Okay. He. selamat menikmati coba kita lihat yang ini semuanya kena decorate ya yang loginnya juga harus dikasih ginian login html mana dia login html ini juga harus dikasih ini dia seluruh palestatif lah ya kalau enggak nanti dia enggak mau seperti di template nya pak di html nya iya di html nya coba kita refresh nah gini kan udah ada header puter mb123 nah ini kan dia udah muncul di semuanya ya nanti tinggal kita bagusin aja pakai bootstrap atau apa ya udah pernah ya kita pasang aja bootstrap itu jadi intinya dia sudah ada CSS yang siap pakai nah ini kita copy tadi kan kita pasangnya karena sudah ada satu ya kita tinggal ngurusin si layout ini aja kan nah sini ini ya kemudian disini kita bikin contohnya ini mana ya disini dia ada contoh nah example misalnya kita mau pakai yang ini aja ini yang simple ya oke kita view source nah dia punya CSS kita pasang juga CSS nya di static ya new folder CSS kita bikin aplikasi CSS kemudian tadi di layout ini kita ini ya kemudian kita lihat lagi ini kan ada navigation bar ya nah sini sudah selesai jadi dia oh ininya kurang ke bawah ya ya jadi gini ini sudah nah kemudian ini kan table ya table nya mungkin bisa saya perbaiki sedikit border nya 1 kita hapus kelas sama dengan table 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 zebra itu apa ya oke lah jadi sudah ada oke coba kita lihat dulu sebelum di save nah tampilannya sudah stripe nah udah belang ya kelihatan gak oh gak kelihatan disini ya ini udah belang oke nah seperti itu pak jadi kita cukup editnya di layout nya aja nanti yang lain ikut semua gitu ya coba kita lihat form nya nah form nya kan juga udah ini nanti tinggal form nya ngikutin yang ada disini dia juga udah punya form nah ini disable dan lain-lain sudah ada semua oke nah jadi itu layout dengan timelift ya seperti itu ya kemarin kita sudah membuat layout menggunakan timelift cuma di coding yang kemarin itu ada sedikit kekurangan ya kita akan lihat disini nah disini kalau kita coba jalankan aplikasinya dia akan minta login kita login seperti kemarin ya nah disini nah disini kalau kita lakukan upload misalnya kita pilih file nya nah begitu disimpan dia akan mengalami error ya disini tidak muncul apa-apa dan kalau kita lihat di pesan error nya disini dia bilang tidak bisa meresolve template redirect list template nya tidak ada kita lihat coding nya itu adanya di disini ya nah redirect list itu adanya disini oke jadi seharusnya seharusnya waktu kita melakukan redirect ini dia tidak mencari view disini kan dia error nya karena tidak ketemu view yang namanya redirect list nah dia harusnya langsung mengakses url list ini tanpa mencari template nah kenapa seperti itu ya ini ternyata karena kemarin kita bikin interceptor ini jadi semua nama view dia akan gantikan dengan nama view nya diganti dengan layout kemudian nama view yang sebenarnya dimasukkan ke attribute dengan nama variable view nah ini harusnya dia harusnya si redirect ini tidak diganti jadi tetap dibiarkan seperti apa adanya karena itu disini kita tambahkan encoding untuk menghandle redirect tadi disini kita coba kita cek dulu if original filename nya dimulai dengan redirect gitu ya maka gak usah diproses langsung aja return seperti ini oke nah sekarang kita coba oke coba kita test lagi nah disini dia udah bisa redirect tandanya yang tadi itu coding kita yang redirect redirect dia tidak menyebabkan timelift mencari template tapi di skip sama dia nah jadi ini adalah revisi sedikit pada coding kita untuk layout tadi dia selamat menikmati